BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan simpulan Selain itu, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas melaksanakan pemantauan tindalanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan kerugian negara memberikan usulan bahan pendapat apabila ditemukan hal yang signifikan serta tugas lainnya sesuai undang-undang BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang membawahi Kepala Sub Auditorat untuk bidang pemeriksaan serta Kepala Sekretariat untuk bidang kesekretariatan Hasil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan layanan publiknya dan tata kelola organisasi melalui budaya kerjanya Dengan memegang teguh nilai-nilai dasar BPK independensi, integritas, dan profesionalisme dan diwujudkan dalam budaya kerja SIP, sinergi, ikhlas, inovatif, dan prestasi Kami, BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sepenuh hati untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat Tahun 2016, kami telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian PAN-RB Tahun ini, kami BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad untuk mendapatkan predikat WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagai ujur dharma bakti kami kepada negeri Terima kasih Pembangunan zona integritas menuju WBBM di BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 6 aspek pengungkat utama pada bidang pemenuhan dan reform yaitu 1. Manajemen Perubahan Untuk memperlancar proses perubahan organisasi melalui upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir serta mampu mengurangi resistensi atas perubahan organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk Agen Perubahan dan Tim Pembangun Zona Integritas BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejumlah inovasi diantaranya 1. Inovasi Diskusi Intensif Tindak Lanjut Penintensifan komunikasi dengan entitas dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang semula setahun dua kali menjadi seminggu sekali inovasi ini menghasilkan kenaikan yang signifikan menjadi 94% pada penyelesaian tindak lanjut sampai dengan semester 1 tahun 2022 2. Inovasi BPK Jogja untuk pendidikan melalui penyusunan modul magang inovasi ini ditujukan untuk mahasiswa magang di BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta agar mendapatkan materi yang seragam sehingga dibuatlah modul panduan magang yang berisi materi bedang kehumasan keprotokoleran, perpustakaan, umum, SDM, keuangan, hukum, dan pemeriksaan untuk meningkatkan cinta tanah air setiap hari pengumandangan lagu Indonesia Raya pada jam 10 pagi di kantor pemutaran rekaman larangan pemeriksa setiap hari Senin dan Rabu sesuai penggunaan seragam BPK penayangan trilogi film independensi, integritas, dan profesionalisme di kanal YouTube BPKRI Oficial Tim pembangun ZI bertugas untuk membuat rencana kerja komprehensif untuk pencapaian WBBM dan memastikan bahwa rencana kerja tersebut telah dilaksanakan dengan baik aktif melakukan komunikasi dan menginternalisasikan zona integritas yang bertujuan meningkatkan kinerja dan semangat dalam melayani ini dilaksanakan secara berkala di website BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pemakaian pin ZI dalam berbagai kesempatan, pembuatan fakta integritas, dan berbagai spanduk infografis di dalam dan di luar ruangan 2. Penataan Tata Laksana Pada bidang penataan tata laksana ditetapkan berbagai standar prosedur operasional dan instruksi kerjanya yang mengacu pada proses bisnis BPK baik untuk peningkatan layanan publiknya maupun internal organisasi penggunaan siap LKPD, SMP, dan SIPTL aplikasi e-office yaitu Jasmin, Kelola Tugas, Simak Sistem Manajemen Kinerja aplikasi SISDM, Risma, Konseling Online, EPPID, Permintaan Informasi Melalui WhatsApp, UJDIH, Sintak, Sakti, dan Simak BMN 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Penempatan internal, perpindahan jabatan pegawai dan komposisi pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi masing-masing pegawai analisis beban kerja, penetapan kinerja individu yang terukur, berjangka, dan selaras dengan Rensra BPKRI 2020-2024 4. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui diklat yang berkelanjutan menegakkan kode etik dan hukuman disiplin pemberian penghargaan kepada pegawai pemeriksa dan pegawai non-pemeriksa terbaik 4. Penguatan Akuntabilitas Pimpinan terlibat dalam setiap proses bisnis organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hal ini terbukti dari tidak adanya OTT dan SUAP mendapatkan penghargaan LKKL Award peringkat 2 tahun anggaran 2020 memiliki kerangka kinerja yang logis dan smart yang mengacu pada kinerja utama organisasi 5. Penguatan Pengawasan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta aktif melakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system melalui berbagai spanduk dan infografis 6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Untuk peningkatan kualitas layanan publik, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan berbagai layanan publik melalui PIK, Perpustakaan, Ruang Konsultasi Masa, Ruang Pertemuan, Fasilitas Disabilitas, Poliklinik, dan Ruang Maksui Selain itu, inovasi untuk permintaan informasi dan pengaduan masyarakat melalui WhatsApp dengan nomor 0822-600-6152 Peningkatan layanan publik selanjutnya melalui penggunaan EPPID untuk permintaan permohonan informasi dan dokumen secara elektronik ketariat penyelesaian kerugian negara atau daerah Obsesiku, optimalisasi bukti tindalanjut melalui formulir rencana aksi dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja utama Selama ini kita sudah bisa membangun komunikasi dengan baik bisa profesional sehingga harapan saya bagaimana dari membangun kerjasama ini pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan profesional juga ya konsisten saja apa yang memang dianggap BPK itu perlu perbaikan bagi daerah ya perlu dikemukakan Menurut kami BPK sangat profesional dan kami berharap ke depan bisa semakin maju dan lebih baik lagi Kami Inspektorat Kabupaten Bantul mendukung BPK Perwakilan DIY meraih WBPM BPK Perwakilan DIY, sip Kami mendukung BPK Jogja menuju WBPM BPK Jogja Di BPK Jogja, lingkungan kerjanya profesional dan baik Di sini menternya seru dan asik tentunya Saya bertemu orang-orang baru yang hebat BPK Jogja, sip Saya siap mendukung BPK DIY untuk meraih WBPM BPK Jogja, sip 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 BPK Jogja, sip